Intro Halo, nama saya Adeli Adib Saya pelajar Guas Kepes Izon College Di bawah Nawan Papastras Muzli kami diajar pertanian secara organik Penanaman maka pun penternakan Kadang-kadang bila bertemu orang Ada yang bertanya Apa itu organik? Saya akan menjelaskan apa maksud organik itu Saya akan menjelaskan semampu saya Organik dipetik daripada bahasa Yunani Yaitu organon dan ergon Organon bermaksud pelaksanaan musik Atau bahagian-bahagian tubuh Manakala ergon pula bermaksud ergon atau kerja Jadi organik dan ergonomik adalah berkaitan Apabila kata nama organ Mula-mula digunakan dalam bahasa Inggris lama Pada abad ke-8 Ia merujuk kepada jenis instrumen bertali atau angin Organ mengikut kamus bahasa Inggris Oxford Tidak bermakna fungsi dalam badan Sehingga tahun 1400an Kembali kepada kata sifat organik Ketika pertama kali muncul dalam bahasa Inggris pada tahun 1300an Istilah ini merupakan istilah anatomi yang merujuk kepada urat-urat delihir Atau lebih dikenali sebagai jugular vein Petikan OED terawal adalah dari terjemahan penulisan perubatan bahasa Inggris oleh Lance France dari Milan Pakar beda yang terkenal pada istilah Tidak lama selepas itu muncul organik digunakan dalam tulisan-tulisan biologi dan perubatan Yang bermaksud mempunyai kaitan dengan organ-organ badan Kemudian ia digunakan untuk organisme hidup Kepada benda yang berasal daripada benda hidup Kepada perkara-perkara penting Kemudian kepada perkara-perkara yang berkembang Secara berterusan atau semula jadi Kemudian diselaraskan sepenuhnya Yaitu sesuatu yang teratur kepada perkara-perkara Yang mempunyai ciri-ciri organisme hidup Jadi kesimpulannya Tanaman atau ternakan organik Tidak kira diproses maupun tidak Hal ini termasuk sesuatu benda yang semula jadi Tanpa ada gangguan Maksudnya tiada antibiotik Tiada synthetic fertilizer Hormon atau food irradiation Dan pengubah sewaian genetik